Saya gak bisa milih salah satu antara Arsy dan bayi saya Bagaimanapun juga saya gak mau kehilangan bayi yang dikandung oleh Arsy Dia darah daging saya, anak saya, serta harapan saya Dan juga bagian dari hidup saya Ya Allah, apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana saya harus sampaikan berita berat ini ke Arsy? Arsy pasti akan sangat tertukul Dan yang membuat saya yakin Arsy pasti akan lebih memilih bayinya selamat daripada dirinya sendiri Ya Allah, tolong ya Allah Berikanlah kami jalan yang terbaik Arsy, ada sebagian perempuan melahirkannya itu susah Tapi ada sebagian lain juga mudah Tapi nanti pasti akhirnya baik-baik aja kok Ada juga loh Umumnya disana, kan itu tahun 70-an ya Beca, gak ada yang lain Dan mungkin si bayi udah gak sabar mau keluar Eh akhirnya lahiran tuh di beca Terus sama ibunya, karena dia orang Jawa Dikasih nama Margi Yang artinya jalan Bu, tapi sepertinya Arsy adalah termasuk yang sulit melahirkan ya Bu Enggak sayang, kamu harus sabar Semua ibu yang melahirkan pasti punya cerita masing-masing Tapi memang tadi Iqbal cemas pas liat Arsy Dan kayaknya dia ngerahasian sesuatu deh Apa sebaiknya aku tanyakan langsung ke Iqbal ya Arsy Ya ibu Ibu keluar sebentar ya Boleh? Iya Kamu disini dulu Ya Baik Meski itu untuk keselamatan salah satu dari mereka Gua mau kuliah tetep selamat Gua gak siap kalau harus kehilangan orang yang gua sayang lagi Gua udah kehilangan karama Mama Dan papa Baru aja meninggal Sekarang gua harus kehilangan Ke anak gua Dan gua yakin Arsy pasti akan menolok keras Untuk menggugurkan kandungannya Dia pasti gak akan mau apa Mungkin gua gak pernah merasakan yang namanya mengandung bal Tapi gua bisa merasakan apa yang Arsy rasakan Sebagai ibu Arsy pasti menantikan Bagaimana bisa merawat seorang bayi bal Apalagi gua tau banget kalo Arsy Arsy sangat ingin punya ngomongan Ini harapan Arsy sejak lama pak Gua gak mau kalo harapan Arsy yang udah sejak lama ini Harus hancur gara-gara ini pak Gua tolong bantian gua Tolong bantian gua Jangan Gua ngerti banget Gua mohon sama lu Bah Lu dokter yang paling hebat yang gua tau Jangan selamatkan anak sama istri Jangan Gua pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka Tapi di kondisi ini Memang itu pilihannya Itu yang harus lu pilih Sorry Jack Ini bukan maksud gua untuk mendoktrin lu Tapi gua pernah Menghadapi pasien yang sama kasusnya seperti lu Dan mereka Memilih untuk Mempertahankan ibunya Karena alasan mereka adalah Ibunya punya jalan Yang sudah terjadi Dan tinggal melanjutkan kehidupannya Mungkin bisa saja Mengandung kembali Dan melahirkan Tapi akan kasian kalo Kita mempertahankan bayinya Pada akhirnya Bayinya tidak Tidak merasakan sosok seorang ibu Jadi sekarang gua mohon sama lu Jack Lu harus memutuskan Jack Untuk keselamatan Arsi Lu harus ngomong baik-baik sama Arsi Wujuk dia Sampai dia mau Sorry Jack Ternyata Ternyata Arsi dan bayinya lagi bermasalah Kalau Arsi tau Pasti dia akan sangat terpukul Dan hancung Semoga aja Hanya kabar peluk yang saya dengar Tentang Arsi Yang tau rasa dia Oke Gua coba kasih pengertian ke Arsi Gua akan coba buju ke Arsi Demi keselamatan dia Mudah-mudahan dia bisa morti Oke Lu sabar ya Lu harus kuat Jack Lu harus kuat Saya gak bisa milih salah satu antara Arsi dan bayi saya Bagaimanapun juga Saya gak mau kehilangan bayi yang dikandung oleh Arsi Dia darah daging saya Anak saya Serta harapan saya Dan juga bagian dari hidup saya Ya Allah Apa yang mesti saya lakukan Bagaimana saya harus sampaikan berita berat ini ke Arsi Arsi pasti akan sangat terpukul Dan yang membuat saya yakin Arsi pasti akan lebih memilih bayinya selamat daripada dirinya sendiri Ya Allah Tolong ya Allah Berikanlah kami jalan yang terbaik Nah Iqbal Mudah lihat Ada apa Maaf Ibu tadi sudah mendengar pembicaraan anak Iqbal dan anak Raja Mengenai kondisinya Arsi Dan juga bayinya Ibu tadi sudah mendengar pembicaraan anak Iqbal dan 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 anak Iqbal Terima kasih.